Oke, jadi kita membahas perhitungan aja ya. Jadi, Evi yang presentasi dulu ya. Jadi, kita akan membahas tentang contoh soal elastisitas itu seperti apa, terus apa namanya indikator-indikator elastisitas itu ada apa saja dan artinya ya. Misalkan kita dapat perhitungan itu lebih besar dari satu, berarti dia masuk elastisitas apa. Dan artinya apa gitu ya. Sudah terlihat, Bapak? Sudah. Jadi, Evi nggak usah jelaskan teori lagi, tapi langsung ke contoh soal ya. Baik, Bapak. Jadi, teman-teman yang masih bingung, nanti ditanyakan. Boleh dijelaskan dulu indikatornya ada berapa jenis elastisitasnya? Langsung aja di klik slide yang, kan nggak usah lah mulai lagi. Langsung aja di klik slide di mana ada ininya, indikator itu. Oke. Baik, amat sorry teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai indikator atau jifat keelastisan suatu fungsi. Menurut buku Natawirawan, sifat keelastisan suatu fungsi dibagi menjadi lima. Yang pertama yaitu, bila di mana E sama dengan satu, maka fungsi tersebut disebut elastis satuan atau elastis uniter. Selanjutnya yang kedua, bila E lebih besar dari satu, maka fungsi tersebut adalah elastis. Yang ketiga, bila E lebih kecil dari satu, maka fungsi itu tidak elastis atau inelastis. Yang keempat, bila E itu sama dengan 0, maka fungsi tersebut disebut tidak elastis sempurna atau inelastis sempurna. Sedangkan bila E itu sama dengan tidak terhingga, maka fungsi tersebut elastis sempurna. Mohon maaf, Bapak, untuk penjelasannya sedikit, boleh? Sebentar dulu saya tanya, ini baik yang permintaan, penawaran, terus elastisitas harga itu sama semua, menurut Evi? Ini berlaku untuk semua ini soal berarti? Iya. Nah, itu maksudnya teman-teman yang lain itu kan tulisannya bila E ya? Itu sebenarnya tanda mutlak loh itu. Jadi E itu harus bernilai positif ya? Gitu, Evi? Jadi itu dibaca bukan bila I, E, I kan? Iya. Tapi bila E isi tanda mutlak gitu? Iya. Berarti nilai elastisitas itu harus positif atau boleh negatif? Dari sumber yang saya baca, Bapak, bahwa negatif itu tidak digunakan dalam elastisitas. Berarti kalau hasil perhitungannya negatif, langsung diubah jadi positif gitu? Iya, Pak. Dari yang sumber saya baca. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Setuju dengan? Setuju, Pak. Atau ada yang menemukan yang lain? Atau boleh nggak kalau elastisitas itu hasilnya negatif? Teman-teman yang lain gimana? Nggak boleh, Pak. Iya, sabar, Lydia. Jangan ngegas gitu. Maksudnya nggak boleh itu yang mananya. Gimana, Lydia? Yang mananya nggak boleh? Nggak boleh negatif atau nggak boleh? Gimana? Oke deh. Nggak dijawab sama Lydia nih, aduh. Kenapa, Pak? Tadi sinyal saya... Oh, iya. Nggak boleh itu maksudnya gimana? Nggak boleh negatif atau nggak boleh apa? Nggak boleh negatif, Pak. Karena nilai elastisitas itu bernilai mutlak. Oke. Jadi, teman-teman semua, kalau hasil perhitungannya dapat negatif, berarti kita langsung ubah ke positif ya. Gitu maksudnya, Lydia? Iya. Evi, bener nggak kalau dapat nanti hasil elastisitasnya negatif, langsung kita ubah ke positif gitu ya? Iya, Bapak. Itu yang saya dapat dari beberapa sumber, karena elastisitas itu mutlak biar nanti lainnya. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Setuju? Ada lima nilai elastisitas atau indikator elastisitas? Teman-teman yang lain gimana? Setuju? Atau ada yang menemukan lain? Oke. Penjelasannya gimana, Evi? Di bawah, selain di bawahnya gimana? Ya, untuk yang pertama indikator elastis, yaitu elastisitas persifat elastis apabila koefisien elastisitasnya lebih dari satu. Artinya, persentase perubahan permintaan dan penawaran barang tersebut lebih besar dari persentase perubahan harga. Jadi, rumus elastisitas elastisitasnya itu adalah E lebih dari satu. Terjadi jika... Ya, jadi teman-teman semua, masing-masing indikator atau sifat itu punya arti masing-masing ya. Kalau dia elastis apa artinya? Kalau elastis sempurna apa artinya? Kalau tidak elastis apa artinya? Jadi, silakan itu dicari. Jadi, kemudian bisa dicatat di buku catatannya, nanti bisa dipakai untuk ujian. Jadi, nggak usah dihafal ya. Dan di presentasenya Evi juga udah lengkap isi contoh barangnya. Jadi, nanti Evi juga bisa kirim ke grup kelasnya untuk teman-temannya bisa dibaca gitu. Jadi, kita tahu barang itu sifat elastisitasnya apa itu dari indikatornya ya. Apakah dia lebih dari satu, kurang dari satu, dan seterusnya. Kemudian, arti elastisitasnya nanti dilihat barang bersifat elastis itu artinya apa? Kalau menurut Evi di sini, barang elastis itu kalau koefisiennya lebih dari satu ya. Kalau dia lebih dari satu, berarti persentase perubahan kuantitas permintaan dan penawaran itu lebih besar dari persentase perubahan harganya gitu. Nanti dibaca ya, karena kita nggak bahas ini lagi. Jadi, ini pengantar aja bahwa untuk menentukan artinya itu kita harus lihat nilai elastisitasnya dan definisi dari kelima sifat elastisitas itu. Oke? Sekarang kita lanjut ke contoh soal dulu, Evi. Silahkan diampilkan contoh soalnya. Jadi, ini materi yang sifat elastisitas itu banyak ada di internet ya, atau di buku Matematika Ekonomi. Silahkan dicari sendiri dan dicatat. Baik, Bapak. Ini contoh soalnya. Dibesarkan, Evi, ini ya. Layarnya di slideshow. Oke. Kenapa nggak langsung dibuka di contoh soal aja? Kan langsungin slideshow-nya. Nah, itu udah ada jenis-jenis indikatornya ya penjelasannya. Jadi, teman-teman tolong dibaca. Dia udah masuk ya, dia. Langsung di kelas lagi ya? Mohon maaf. Ya, udah terlihat soalnya. Silahkan lanjutkan, Evi. Baik, berikut contoh soal penerapan elastisitas permintaan. Pada saat harga 500 rupiah, jumlah barang yang diminta adalah 25 unit. Kemudian, harga menjadi turun sebesar 250 rupiah, jumlah barang yang diminta pun menjadi 50 unit. Tentukan yang nomor satu, itulah besar koefisien elastisitasnya. Yang kedua, gambarlah grafik elastisitas permintaannya. Dan yang ketiga, jelaskan makna elastisitas permintaan tersebut. Seperti biasa, yang pertama kita buat diketahui di mana P1 sama dengan 500 rupiah, P2 sama dengan 250 rupiah, dan Ki satunya itu adalah 25 unit, Ki duanya adalah 50 unit. Nah, untuk penyelesaian, untuk mencari... Oke, sebentar Evi. Teman-teman yang lain contoh soalnya paham nggak maksudnya? Teman-teman yang lain gimana? Jelas? Jelas, Pak. Ini termasuk soal, contoh soal dari elastisitas harga ya. Jadi, kita hanya melihat perubahan kuantitas itu dari satu variable aja, yaitu perubahan harga. Sehingga nanti ada delta Q sama delta P gitu. Jadi, elastisitas itu kan secara garis besar ada tiga ya. Elastisitas harga, elastisitas silang, sama elastisitas pendapatan gitu. Seperti yang udah dijelaskan Dodi kemarin. Yang kita akan bahas lebih banyak ke elastisitas harga. Artinya bahwa perubahan kuantitas itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perubahan harga dari barang itu sendiri gitu ya. Jadi, saat harga 500 rupiah itu jumlah barang yang diminta itu 25 unit. Kemudian ketika harga barangnya turun setengahnya itu jadi jumlah yang diminta jadi dua kali lipatnya. Nah, kita diminta menentukan besar koefisien dan artinya. Nah, arti dari koefisien elastisitas itu. Oke, itu contoh soalnya ya. Silahkan Evi lanjutkan. Untuk mencari delta P seperti rumus yang minggu lalu, di mana P2 tersebut dikurang dengan P1. Yaitu 250 dikurang 500, sehingga delta P-nya mendapatkan minus 250. Selanjutnya, untuk mencari delta P itu didapatkan dengan Q2 dikurang dengan Q1, yaitu 50 dikurang dengan 25, sehingga delta P mendapatkan 25 unit. Oke, sampai di sini teman-temannya paham cara mencari delta P sama delta Q? Delta P itu perubahan harga, delta Q perubahan kuantitas. Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Pertanyaan saya, delta P-nya itu enggak 250 aja, Evi? Enggak perlu isi minus, kan? Iya, Pak. Maaf, maaf, Pak. Ya, jadi beberapa buku itu menyarankan untuk mencari delta P sama delta Q itu bukan dikurangkan P2 min P1 ya, tapi dicari selisihnya aja. Maksudnya selisih itu adalah berapa sih selisih antara 250 sama 500? Kan itu 250, kan? Gitu, jadi mencari delta P sama delta Q itu cari selisih aja. Misalkan berapa sih selisih 5 sama 8? Kan 3. Berarti delta P-nya itu enggak minus. Karena kan delta P itu tingkat perubahan, kan? Tingkat perubahan itu kan enggak bisa minus ya. Jadi delta P minus 250 itu kan aneh. Padahal harganya itu dia berkurang, tapi perubahan itu maksudnya bukan minus, tapi selisih antara harga awal dengan harga akhir. Jadi saya rasa delta P sama delta Q, cara mencarinya bukan dikurang ya, tapi dicari aja selisihnya gitu. Oke, sampai di sini jelas semua ya? Jelas, jelas Pak. Oke, jadi berapa sih selisih 250 sama 500? Itu caranya bukan dengan 500 kurang 250, atau 250 dikurang 500. Jadi ya selisihnya yaudah, kan enggak usah dihitung juga gitu. Oke, kemudian ED itu apa, Evi? Elastisitas daemon. Nah, itu rumusnya salah ya. Harusnya dia di bukan satu garis itu. Jadi delta Q per delta P dikali P per Q. Jadi garis pembaginya itu enggak nyambung ya. Iya, Pak. Karena kan itu artinya lain, Evi. X-nya itu Evi taruh di atas kan artinya lain dia. Iya, Pak. Jadi teman-teman yang lain itu rumusnya salah ya. ED itu artinya elasticity of demand. Penulisannya aja salah. Elasticity of demand sama dengan delta Q per delta P. Kemudian X-nya itu ditaruh di tengah-tengah. Kemudian P dibagi minus Q gitu. Eh, dibagi Q gitu ya. Jadi itu X-nya kan ditaruh di atas garis kan. Jadi itu maknanya lain. Harusnya X-nya ditaruh di tengah-tengah ya. Untuk teman-teman yang lain tolong diperhatikan. Kemudian ED-nya yaudah delta Q udah dapet 25. Delta P-nya dapet 250. Kemudian P-nya dapet 500. Q-nya dapet 25. Berarti P sama Q itu P dan Q awal gitu ya, Evi? Iya, Pak. P dan Q awal gitu ya. Jadi, nah itu kurang garis lagi tuh. 12.500 ya. Dibagi 6.250. Hasilnya berapa itu? Minus 2. Mutlak nanti jadinya 2. Itu persen dapet dari mana? Dari sumbernya, Pak. Saya dapet persennya. Iya, maksudnya kenapa isi persen? Kenapa bisa jadi persen? Iya, karena kan di, apa namanya itu, di elastisitas itu dari pengertiannya kan persentasenya, Pak. Tapi saya isi persentasenya di sana. Teman-teman yang lain gimana? Diisi persen nggak itu? Harusnya enggak, Pak. Harusnya enggak, Pak. Nggak. Kenapa, Kenny? Karena 2% itu kan artinya 2 persen ratus dia. Iya, kalau isi 2% itu jadinya 2 persen ratus lagi. Kan teman-temannya bingung, Evi. Harusnya enggak isi persentase ya. Jadi karena itu kita enggak tulis minus 250, karena tadi selisihnya aja itu 250, berarti enggak usah minus ya. Jadi elasticity of demand-nya sama dengan 2 gitu. Dan tidak usah isi persentase, karena artinya beda. Silahkan nanti, Evi, cari persentase itu kenapa bisa isi ya. Iya, Pak. Jadi elasticity-nya sama dengan 2. Berarti kalau elasticity-nya sama dengan 2, artinya gimana, Evi? Lebih dari 1 gitu. Artinya itu elasticity-nya bersifat elastis, di mana 2-nya tersebut adalah lebih dari 1. Berarti coefficient elasticity-nya lebih dari 1. Berarti artinya apa dia? Barang itu gimana kalau elasticity-nya lebih dari 1? Berarti barang itu gimana? Barangnya tersebut adalah mengalami pekat terhadap perubahan harga, di mana setiap 1% perubahan harganya, terdapat jumlah kenaikannya menjadi 2%, Bapak. Jumlah kenaikan permintaannya menjadi 2%. Mungkin jangan pakai persentase itu deh. Misalkan mana lebih besar tingkat perubahan harganya, itu tingkat perubahan kuantitasnya gitu aja deh. Tingkat perubahan kuantitasnya, Bapak. Tingkat perubahan kuantitas lebih besar dari tingkat perubahan harga gitu? Iya, Bapak. Itu delta Q-nya lebih kecil dari delta P-nya. Teman-teman yang lain gimana pendapatnya? Kalau elasticity of demand-nya sama dengan 2, dan itu 2 lebih besar dari 1, berarti gimana? Apakah artinya perubahan harga dari barang ini itu lebih besar daripada perubahan kuantitasnya atau gimana? Teman-teman yang lain? Kalau FI takut persentase, nanti teman-temannya bingung. Ada yang mau menjawab? Elasticity of demand sama dengan 2, berarti dia masuk apa? Lebih besar dari 1 katanya, Evie. Berarti kalau barang itu lebih besar dari 1, masuk elastis. Berarti kalau barang elastis artinya? Persentase harga lebih besar daripada persentase... Persentase harga. Persentase harga itu apa? Bisa nggak isi kata persentase? Karena memang elastisitas itu isi persentase, Siti? Dari yang saya baca isi, Pak. Kenapa isi persentase dia? Coba aja dilihat. Delta P-nya 250, Delta Q-nya 25. Berarti mana gedean? Delta P atau Delta Q? Mana besaran atau gedean? Perubahan harga atau perubahan kuantitasnya? Perubahan harganya. Ya kan udah pasti perubahan harganya lebih besar. Bener nggak? Iya, Pak. Atau perbandingan perubahan harga sama perbandingan perubahan kuantitas? Bagaimana teman-teman yang lain? Delta P-nya 250, Delta Q-nya 25. Kalau gitu kan selalu Delta P-nya lebih besar. Ada yang bisa menjelaskan? Harga kan selalu lebih besar kan daripada Delta Q kan? Kalau harganya Rp. 5.000 nanti kan selalu jawabannya lebih besar Delta P. Selalu daripada Delta Q kan? Gini mungkin, Pak. Ya, gimana Ken? Itu apa? Yang dimaksud persentase itu perbandingan persentase perubahannya. Ini kan harganya dari Rp. 500 ke Rp. 250. Jadi dia kan berubah jadi setengahnya. Jadi 50 persen. Terus kalau apa? Kuantitasnya dari Rp. 25 ke Rp. 50. Itu kan dua kali lipatnya. Jadi 200 persen begitu dia. 200 persen? Oke. Kata kuncinya memang di persentase perubahan ya. Sekarang teman-teman coba lihat perubahan harganya berapa? Delta P-nya berapa? 250. Itu perubahannya berapa persen sih? Berapa persen sih perubahannya? 5 persen? 10 persen? 50 persen? 50 persen. Dia berubah dari Rp. 500 ke Rp. 250. Berarti berubahnya kan setengah kan? Iya. Persentase perubahan harganya jadi berapa? Berapa persen? 50 persen? 50 persen? 50 persen? Bagaimana teman-teman yang lain? Harga awalnya Rp. 500 kemudian turun jadi Rp. 250. Persentase perubahan harganya berapa? 50 persen? Dapat 50 persen dari mana? Kan dari harga awalnya Rp. 500.000 Jadi Jadi Harga keduanya itu 500 rupiah Terus Harga keduanya itu jadi Rp. 250 Itu Setengahnya dari Rp. 500 kan? Jadinya 50 persen 50 persen Iya Oke Teman-teman disini paham gak maksudnya? Teman-teman disini jelas ya? Oke Misalkan gini deh Kalau harga awalnya itu Rp. 10 Eh sorry Harga awalnya itu Rp. 50 Kemudian berubah jadi Rp. 100 Berarti Persentase perubahan harganya berapa? Harga awalnya Rp. 50 Kemudian harga akhirnya jadi Rp. 100 Berarti persentase perubahan harganya berapa? Berapa persen? Harganya berubah? 50 50 50 50 50 Naik 50 persen dapat dari mana Dila? 50 persen itu naik dari mana? Kan harga awalnya tadi Rp. 50 Terus jadi Rp. 100 Eh jadi Rp. 100 Jadi itu Kan kenaikan jadinya Bagi Rp. 50 nya itu Terus Jadi Persentase naiknya Rp. 50 Oke Misalkan harga awalnya Rp. 15 Kemudian harga akhirnya Rp. 30 Berapa persentase perubahan harganya? Harga awalnya Rp. 15 Harga akhirnya Rp. 30 Berapa persentase perubahan harganya? Rp. 50 juga Rp. 50% juga Rp. 50%? Rp. 50% Rp. 50% Teman-teman yang lain gimana? Berarti Kalau dilihat di soalnya Evi tadi Mana lebih besar persentase perubahan harga Perubahan harga atau persentase perubahan kuantitas? Kalau lihat contoh soal Evi Mana yang lebih besar? Persentase perubahan harganya atau persentase perubahan kuantitasnya? Sama Sama Oke menurut Dila sama Yang lain gimana? Evi gimana? Sama Pak Menurut saya sama Oke menurut Berarti perubahan kuantitas sama perubahan harganya sama dong? Berarti kalau gitu barang elastis adalah barang yang Nilai elastisitasnya lebih dari 1 Yang artinya bahwa persentase perubahan harganya sama dengan persentase perubahan kuantitasnya Benar gak saya bilang kayak gitu? Gimana teman-teman yang lain? Tadi hitungannya dapat 2 Berarti kalau 2 kan lebih besar dari 1 Kalau dari materi Evi tadi Yang lebih dari 1 kan namanya elastis Barang elastis gitu ya Evi ya? Iya Bapak Berarti kalau itu artinya barang elastis adalah Barang elastis adalah barang yang Persentase perubahan harganya sama dengan persentase perubahan kuantitasnya Benar atau enggak kalau saya bilang seperti itu Gimana teman-teman yang lain? Benar atau tidak? Yang lainnya sudah paham ya nyari persentase perubahan itu Berapa persen sih dia berubah gitu? Persentase gimana teman-teman? Misalkan 1 per 4 dari 100% itu kan 25 gitu contohnya 25% Kemudian setengah dari 100% itu adalah 50% gitu ya Jadi kalau ada barang harga awalnya itu adalah 50 Kemudian naik jadi 100 Berarti perubahan harganya berapa? 50 kan? Kalau perubahan harga itu kita ubah ke persentase Berarti caranya gimana? Dikali 100% pak Dikali 100% berarti kan jadi 50 kali 100 kan jadi 5000% dong 50 per 100 dikali 100% 50 per 100 kali 100 atau 50 per 100 kali 50? 50 per 100 dikali 100% 50 per 100 dikali 100% oke Gimana teman-teman yang lain? Oke deh yang simple dah angkanya 5 ke 10 ya Harga awalnya 5 Kemudian Apa namanya Harga akhirnya 10 Persentase perubahan harganya berapa? 200% pak Berapa kayak nih? 200% 200% Harga awalnya 5 Harga akhirnya 10 Berarti persentase kenaikan harganya 200% 200% itu berapa dari mana? 5 kali 200 per 100 5 per 200 kali 100 oke Teman-teman yang lain 500 kali 200% 200% Harga awalnya 5 Harga akhirnya 10 Harga awalnya 5 Harga akhirnya 10 Berarti persentase perubahan harganya berapa? Oke deh Jadi tolong dipelajari cara mencari persentase itu ya Jadi arti Jadi cara mencarinya seperti ini Jadi tugas teman-teman berikutnya Coba cari arti dari Misalkan kalau dia elasticity of demand itu 2 Berarti 2 itu kan lebih besar dari 1 Berarti Lebih besar dari 1 itu artinya apa sih? Apakah persentase perubahan harganya itu lebih besar Daripada persentase perubahan kuantitasnya Atau Persentase perubahan kuantitasnya itu lebih besar dari persentase Perubahan harganya gitu ya Jadi coba dicari Jadi ini contoh soal pertama ya Oke Vy Soal berikutnya ada? Contoh soal berikutnya? Ada Bapak Ini Nanti kan ini sudah ada di pipitin Nanti Evy tolong perbaiki dulu ya Rumus itu biar Bisa berubah ya Tadi kan X-nya itu di atas garisnya Jadi X-nya itu harusnya di tengah-tengah Biar teman-teman yang nggak bingung ya Baik Bapak Oke ini soal berikutnya gimana? Contohnya Ini masih elastisitas harga ya? Silahkan Evy dijelaskan Baik Harga sebuah drone Dari semula yaitu Rp700.000 Turun menjadi Rp630.000 Sehingga permintaan drone yang naik menjadi Rp11.000 Yang semula Rp10.000 Jadi perhitungan koefisien elastisitasnya adalah Yang pertama Seperti biasa diketahui untuk P1-nya Yang pertama yaitu Rp700.000 P2 yaitu Rp630.000 Key 1-nya yaitu Rp10.000 Key 2-nya itu adalah Rp11.000 Selanjutnya untuk penelusian sama seperti yang di awal Sebentar Evy itu bisa dihide nggak yang kotak? Meet Google is sharing your screen Hide itu bisa diklik nggak? Karena ini terkutup tuh Hide, klik hide Oke, silahkan Baik mohon maaf Ada tanda min nanti saya akan perbaiki Bapak mohon maaf Nah untuk delta P-nya itu Sama yaitu dengan cari Dengan cari selisih dari P1 dengan P2 Yaitu sebesar Rp70.000 Nah yang kedua yaitu Untuk mencari delta Q Sama juga dengan cara yang tadi Yaitu mencari selisih Q2 dengan Q1 Sebesar Rp1.000 Nah setelah itu baru kita masukkan rumus Delta Q-nya itu adalah Rp1.000 Untuk delta P-nya itulah Rp70.000 Dikali dengan P1 yaitu Rp700.000 Dan dikali dengan Q1 yaitu Rp10.000 Sehingga hasilnya Rp700.000 Dibagi dengan Rp700.000 Hasilnya menjadi Rp1.000 Nah idenya itu adalah menjadi Satu sama dengan satu Yang artinya yaitu Elastisitas uniter Oke teman-teman yang lain Ini contoh soalnya sama ya Jadi gak usah saya jelaskan Delta P-nya itu dapat dari selisih Antara Rp630.000 dan Rp700.000 Itu dapatnya Rp70.000 Kemudian delta Q-nya itu Selisih antara Rp10.000 dan Rp11.000 Berarti delta Q-nya adalah Rp1.000 Oke Ada yang tahu sekarang Kalau harga awalnya Rp10.000 Kemudian harga akhirnya Rp11.000 Berarti delta Q-nya itu adalah Rp1.000 ya Berarti persentase perubahan Dari Rp10.000 ke Rp11.000 jadi berapa? Berapa persen? Ada yang tahu? 10 persen Apakah Dila cara mencarinya dengan Rp10.000 kali 100 persen Atau Rp1.000 per Rp11.000 kali 100 persen? Selisihnya Selisihnya itu kan Rp1.000 Terus dibagi harga awalnya Itu kan Rp10.000 Dibagi harga awal Atau dibagi harga akhir? Ini seperti soal TPA loh ya Teman-teman yang Pernah TPA itu pasti tahu Misalkan Harga barang Harga sepatu awalnya adalah Rp10.000 Kemudian harga akhirnya adalah Rp11.000 Berapa persentase perubahan harganya? Jadi Rp1.000 itu diubah ke bentuk persen gitu loh ya Jadi Rp1.000 itu kita ubah ke bentuk persen Perubahan Sorry perubahan kuantitas ya Sorry Ini perubahan kuantitas maksud saya Jadi kuantitas pertama itu adalah Rp10.000 Kemudian kuantitas berikutnya adalah Rp11.000 Berarti kan ada selisih Rp1.000 kan Kalau ditanya berapa persentase perubahan kuantitasnya Berarti Rp1.000 itu Itu harus kita ubah ke persentase Kedalam bentuk persen Caranya ada dua Pertama adalah besarnya selisih Yang mana yang benar ya Rp1.000 dibagi kuantitas awal Rp10.000 dikali 100% Atau Rp1.000 dibagi kuantitas akhir Rp11.000 kali 100% Berarti teman-teman semua yang mana? Kuantitas awal Pak Yang pertama Pak Rp1.000 dibagi Rp10.000 kali 100% Atau Rp1.000 dibagi Rp11.000 kali 100% Dibagi Rp10.000 Dibagi Rp10.000 Alasannya apa Lydia sama Dila? Memang rumus dari sana Pak Iya rumusnya kan pakai arang harga awal Oke Jadi nanti akan kelihatan berapa persentase perubahan harganya Mana yang lebih besar persentase perubahan harga Atau persentase perubahan kuantitas Jadi caranya melihat itu Karena tadi Evi pakai persentase kan teman-temannya nanti bingung gitu loh Itu tiba-tiba dapetnya 1% itu Persentasenya itu datang dari mana gitu Dan sebenarnya kalau kita pakai delta P sama delta Q nya itu semuanya positif kan Kita nggak perlu lagi pakai nilai mutlak ya Contohnya tadi itu ED nya dapat minus 1 Tapi tiba-tiba Evi tulis di bawahnya ED nya langsung 1 Itu harusnya isi kotak dulu ED kotak minus 1 Apa garis buka minus 1 garis tutup baru boleh 1 gitu Jadi itu tandanya nilai mutlak Artinya semua yang bernilai negatif itu kita ubah jadi positif gitu Jadi kalau delta P sama delta Q nya positif kan kita nggak usah pakai lagi nilai mutlak gitu ya Jadi itu dapetnya rumusnya sama ya Jadi jangan terbalik Itu dapetnya 700 ribu dibagi 700 ribu itu dapetnya adalah 1 Jadi elasticity of demand nya sama dengan 1 Berarti 1 itu termasuk elastis uniter gitu ya Evi ya Iya Pak Berarti kalau elastis uniter artinya barang itu gimana? Elastis uniter itu artinya barangnya itu perubahan harganya sama dengan perubahan permintaan barang tersebut Berarti elastis uniter itu persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan kuantitas Iya Bapak Karena kalau Evi bilang persentase Sorry perubahan kuantitas sama perubahan harga itu beda loh Itu perubahan harganya 70 ribu Itu perubahan kuantitasnya seribu Berarti agar dia sama kita harus ubah dia dalam bentuk perbandingan persentase gitu loh Sambil disini jelas ya itulah alasan kenapa pakai persentase Agar adil antara perubahan harga sama perubahan kuantitas Jadi kita pakai dia perubahannya atau membandingkannya dalam tingkat persentase gitu ya Ada yang bisa mencari berapa tuh persentase perubahan harganya kalau selisihnya adalah 70 ribu? Ada yang tahu? 10% Pak 10% oke Persentase perubahan kuantitasnya berapa? 10% juga Berarti sama nggak persentase perubahan harganya dengan persentase perubahan kuantitasnya? Sama Jadi kita bandingkan dalam bentuk persentase ya Jadi kalau persentase itu kan berarti perubahan kuantitas sama perubahan harganya kan kita bandingkan secara sama Kalau kita pakai yang mentahnya delta P-nya kan selalu lebih gede nanti daripada delta Q Karena harga kan selalu lebih besar kan daripada kuantitas gitu Sambil disini jelas? Jelas Pak Jadi kita membandingkannya dalam bentuk persentase Jadi carilah persentase perubahan harga, carilah persentase perubahan kuantitas Kemudian dibandingkan mana yang lebih besar gitu Karena kalau kita lihat dari soal kan nanti delta P-nya aja selalu lebih besar kan Karena harganya bisa sampai jutaan sedangkan kuantitasnya nggak mungkin bisa sampai jutaan gitu Jadi kita membandingkannya dalam bentuk persentase Itulah alasan kenapa persentase yang dipakai tapi bukan artinya 1% gitu Evi Jadi kalau kita lihat elastis uniter itu artinya barang di mana tingkat Sorry, perbandingan antara persentase perubahan harga dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta itu sama gitu Jadi tingkat perubahan harga dengan tingkat perubahan kuantitasnya itu sama Tapi dalam bentuk persentase Karena agar sama dibandingkannya bisa sama gitu Oke, sampai di sini jelas ya Jadi cara mencari persentase itu adalah Kalau persentase perubahan harga itu adalah selisih Selisihnya dia Dibagi apa? Harga awal Kalau persentase perubahan harga berarti selisihnya dia dibagi Harga awal dikali 100% Kalau persentase perubahan kuantitas berarti selisih perubahan kuantitas dibagi Kuantitas awal dikali 100% Jadi kalau kita dibandingkan kan perbandingannya sama Karena sama-sama dalam bentuk persentase gitu Itu maksudnya kenapa pakai persentase Jadi agar bisa dibandingkan sama Karena kalau kita pakai mentahnya kan delta P-nya akan selalu lebih besar kan Padahal kan maksudnya bukan seperti itu Ada pertanyaan sampai di sini? Dari soal Evi dulu? Ada pertanyaan? Iya Bapak Belum Pak Oke, jelas ya maksudnya ya Oke Ada soal yang lain lagi Evi? Ada lagi satu untuk penawaran Bapak Oke, lagi satu coba deh Kalau sama kita skip aja ya Kita lanjutkan ke yang berikutnya Biar dapat gambaran yang lain Oke Ini sama ya Ini sama Jadi masih seperti soal elastisitas harga ya Cuma ini bedanya hasilnya adalah inelastis Karena dia dapatnya 0,75 lebih kecil dari 1 Berarti kalau inelastis artinya apa Evi? Barang itu gimana? Artinya Barang tersebut Koefisien perubahan Barang penawarannya lebih kecil dari perubahan harganya Persentase perubahan harganya Persentase perubahan kuantitasnya lebih kecil? Ya, dari persentase perubahan harganya Oke Menurut teman-teman semua Benar gak pendapatnya Evi? Kalau barang inelastis itu berarti Persentase perubahan kuantitasnya lebih kecil Dari persentase perubahan harganya Benar atau salah? Benar Bapak Dila tahu benar dari mana? Kemarin sempat nyari juga kayak gitu juga Materinya Dari soal ini bisa dibuktikan gak? Itu kan ada delta Q Benar gak pernyataannya ya Evi tadi itu? Gimana Lydia? Karena perubahan harganya itu Dia berarti naik 66% Tetapi kuantitasnya itu naik 25% Dapat 66% sama 25% dari mana? 200 per 300 dibagi 100 200 per 300 dibagi 100 Eh dikali 100 200 per 300 Dikali 100 hasilnya berapa? 66% pak 66% Berarti persentase perubahan harganya adalah 66% Iya Kemudian persentase perubahan kuantitasnya Berarti 8 per 32 kali 100 Itu 25% pak Berarti barang inelastis adalah barang Dimana persentase perubahan harganya itu lebih besar Daripada persentase perubahan kuantitas Iya Evi gimana setuju? Setuju pak Teman-teman yang lain gimana? Oke ya nanti teman-teman lain bisa dibaca ya Jadi artinya barang inelastis itu adalah barang yang Tingkat persentase perubahan harganya itu lebih besar daripada tingkat persentase perubahan kuantitasnya Itu kalau menurut Lydia dan Evi Oke jadi inelastis nilainya lebih dari 1 Jadi tadi sudah ada yang lebih besar dari 1 Sudah ada yang sama dengan 1 Dan sudah ada yang lebih kecil dari 1 Kata kuncinya adalah di persentase perubahan Jadi silakan dibandingkan antara persentase perubahan harga dan kuantitas Ketika dia nilai elastisitasnya itu lebih dari 1 Sama dengan 1 dan kurang dari 1 Nanti ketemu deh jawabannya di sana Jadi kan 3 soal tadi sudah ada kan ya Yang lebih dari 1 sudah ada Yang sama dengan 1 sudah ada Yang lebih kecil dari 1 sudah ada Kata kuncinya adalah carilah besar persentase perubahan kuantitas dan harga dari masing-masing contoh soal yang tadi Pasti akan ketemu jawabannya pak ya Sampai disini ada pertanyaan dulu? Belum belum pak Jelas ya maksud persentase perubahan itu jelas kan Baik yang harga sama kuantitas jelas ya Jadi rumusnya adalah selisih Dibagi dengan harga atau kuantitas awal dikali dengan 100% Gitu oke Ya oke terima kasih Evi atas presentasinya ya Berikutnya siapa yang mau presentasi? Dea? Dea ada? Evi tolong perbaiki presentasinya nanti kirim ke grup kelas ya Baik pak Oke terima kasih Evi Berikutnya Dea ya Dea sudah ada di kelas? Atau yang lain yang mau presentasi soal yang menemukan contoh soal yang beda? Dea ada nggak Dea? Oh ini ada Dea nih Sama jenis soalnya pak Ya bisa ditampilkan Kan sama itu apanya sama Bisa ditampilkan Dea? Bisa share screen pak Kenapa? Bisa share screen Kenapa? Sinyalnya jelek pak Oh sinyalnya jelek Oh yaudah Oke yang lain ada yang mau presentasi atau menemukan contoh soal yang lain? Berarti nanti ujiannya Puasnya berarti contoh soalnya beda sama Evi tadi ya Kan agak susah dikit soalnya Kecuali ada yang menemukan contoh soal yang lain Mungkin akan saya pakai soal itu Ada yang mau presentasi contoh soal yang lain? Yang cowok mungkin teman-teman yang cowok gimana? Yang cowok disini cuma ada tiga ya Dodi, Suryawan, Kenny Itu aja berarti yang cowok ya Berarti ada yang gak hadir yang cowok ini ya Yang cowok gimana? Ada yang mau presentasi soal atau menemukan soal di internet? Bentar dulu pak Suryawan gimana? Ya Suryawan kan sudah presentasi yang lain mungkin Ya yang siapa deh yang menemukan contoh soal yang beda selain punya Evi? Ada? Oke kalau gak ada saya berikan kekuatan untuk bertanya deh terkait materi Apapun Jadi materi uas kita itu adalah Keseimbangan pasar Sorry Keseimbangan pasar dua jenis barang ya Jadi materi uasnya bisa dicatat ya Itu pertama adalah kesimbangan pasar dua jenis barang Kemudian analisis pulang pokok Dan Elastisitas Ya paling gak nanti ada empat soal lah ya Masing-masing soal itu akan bernilai 25 agar pas 100 Jadi soalnya ada hitungan dan ada 1A, 1B dan seterusnya gitu Oke Evi nanti tolong tetap ikut ujian ya agar tetap adil Tapi nanti Evi ada nilai tambah karena sudah presentasi di hari ini Ya Evi ya Baik bapak Jadi Evi tetap ikut ujian tapi nanti ada nilai tambah gitu Karena sudah presentasi Jadi soalnya mungkin ada empat Soal pertama itu mungkin tentang kesimbangan pasar dua jenis barang Soal kedua mungkin analisis pulang pokok Soal ketiga elastisitas sama soal keempat elastisitas Atau bisa beda deh Pokoknya soalnya ada empat dan Di antara ketiga materi itu Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait uasnya atau materinya Mungkin bertanya bapak Iya Evi Dari waktu ini itu kan saya mencari soal mengenai BEP itu Nah BEP yang kita bahas itu kan per unit Berarti yang kita cari itu cuma kuantitas per unitnya saja enggak bapak? Iya kita pakai yang satuannya per unit ya Baik tuh Pak Oke jadi pelajari aja contoh-contoh soal yang udah dibahas sama temen-temennya Mungkin nanti akan ada sedikit pengembangan gitu aja Biar lebih susah gitu Misalkan saya buat persentase perubahan kuantitasnya adalah 50% gitu Misalkan harga awalnya adalah 13 Kemudian persentase perubahan kuantitasnya adalah 25% gitu Jadi kan temen-temen harus mencari berapa persentase Berapa kuantitas akhirnya kan gitu Oke Ada yang lain pertanyaan? Kalau gitu sebelum kita tutup kuliah hari ini Mungkin bertanya mekanisme ujiannya ya sama seperti UTS Jadi nanti akan saya berikan waktu misalkan 3 jam gitu untuk menjawab Bagi yang mungkin ada kendala sinyal Nanti ada perpanjangan untuk mengumpulkan saja gitu Jadi waktu mengerjakannya semua sama Ada pertanyaan? Materinya nanti mungkin bisa dibaca dulu Kalau bingung bisa ditanya di grup kelas ya Atau apa namanya bisa dikirim gambarnya Pak saya masih bingung bagian ini gitu Jadi bisa ditanya di grup kelas sehingga temen-temen yang lain bisa tahu gitu Atau mungkin nanti ada contoh soal Bisa ditanyakan juga di grup kelas gitu ya Jadi bisa biar temen-temen yang lain juga paham apa yang ditanyakan Dan mekanisme ujiannya sama seperti UTS ya Soal kan saya taruh di e-learning undiksa Nanti mengumpulkannya via e-learning Jawaban ditulis di kertas HVS Kemudian di scan atau di foto pakai aplikasi ponsel Kemudian diubah ke PDF Dan harus urut ya Jadi halaman pertama, kedua, dan ketiga gitu Jadi bentuk scan-nya harus urut Karena nggak mungkin kan temen-temen jawab di Microsoft Word gitu Nulis formula aja lama Jadi tulis tangan di kertas 4 gitu Kemudian di scan Dan scan-nya harus dalam bentuk PDF Karena nggak mungkin saya periksa dalam bentuk GPG Kan nggak bisa digabung kalau GPG Gitu ya Ada pertanyaan dulu terkait UASnya? Jadi UASnya minggu depan Sudah pertanyaan? Sudah jelas nih? Sudah Pak Sudah ya? Jadi nilainya nanti akan tergantung di diskusi kelas Kemudian keaktifan Kan saya tahu nih Siapa-siapa aja di kelas 1H ini yang aktif diskusi Bertanya, menjawab Kan saya udah hafal Dan juga nanti dari Apa namanya? UTS UTS UAS UTS UAS Jadi masing-masing individu kan sudah saya nilai Kemudian kualitas diskusi kelasnya sudah saya tahu UTSnya sudah ada dan tinggal UAS aja Oke Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri kuliah ini? Sudah jelas ya? Jelas Bapak Oke Kalau sudah jelas Terima kasih banyak sudah berkenaan ikut kuliah hari ini Jadi Evi tolong perbaiki dulu PPT-nya Kemudian dikirim ke grup kelas ya Materi belajar untuk UASnya adalah video-video pembelajaran yang sudah ada di channel Youtube Dan juga presentasi teman-teman semua Jadi materi belajarnya sudah banyak Jadi yang membedakan sekarang adalah motivasi dan niat untuk belajarnya itu aja Oke Oke kalau tidak ada kita kembali jumpa minggu depan ya Di UAS Jadi gak ada Google Meet Nanti saya umumkan kalau soalnya sudah saya taruh di e-learning undiksa Semoga semua sehat ya Kita ketemu di UAS minggu depan ya